Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah kuburaya terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di setiap kecamatan. Terutama Jalan Poros yang sampai saat ini hampir 56% telah berhasil direalisasikan. Untuk melanjutkan program ini, Pemkap telah memasukkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah tahun 2018 mendatang. Program ini juga dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Jalan Poros nilai penting karena mampu mendongkrak perekonomian masyarakat secara merata. Bupati Rusman Ali menjelaskan hampir setengah dari jumlah penduduk di Kabupaten Kuburaya permata pencaharian sebagai petani. Jika kondisi jalan baik, jalur distribusi hasil panen juga tak akan terkendala. Sementara program lain yang tak kalah penting ikut serta dilanjutkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik kualitas pendidikan, kesehatan hingga sumber daya manusia. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak